Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Bagus, adalah baik untuk memiliki kesadaran ini Tapi sebelum itu saya ingin bertanya Apa yang membuat Anda mengambil tindakan melawan prajurit taishu saya? Sosok berdarah itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan Mendengar itu, Shoyan merasa aneh Sehingga dia merasa bahwa rekrutmen itu palsu Ada pun percakapan tadi dengannya Mungkin tujuan sebenarnya adalah Untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut Shoyan Atau dia mungkin berpikir bahwa Shoyan seharusnya menolaknya Jadi sekarang sepertinya situasinya agak mencurigakan Tapi tidak peduli bagaimana jawaban Shoyan Sebelumnya sosok berdarah itu sudah punya jawabannya sendiri Berhentilah berpura-pura Ku Jong Seng dan saya adalah teman lama Dan saya masih bisa melihat trik ini Jadi tidak ada gunanya berbohong Sosok berdarah itu mencibir Bahkan percakapan di antara dua orang sepertinya itu benar Tepat ketika kata-kata itu keluar Shoyan sedikit terkejut saat menar ini Sehingga wajah penuh keraguan Bagaimanapun dia secara alami tahu Semua yang Sukiyantai katakan sebelumnya Dan itu hanya untuk mengucinya Karena melihat Shoyan tidak menunjukkan kekurangan apapun Jadi dia membuka mulutnya untuk mengucinya lagi Tapi sekarang Shoyan telah mengambil keuntungannya Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi Ku Jong Seng Oleh karena itu Sosok berdarah di hadapannya berbicara seperti ini Karena ketidakpastian dari informasi yang didapatkan Jika tidak Dia tidak akan banyak bicara untuk mengucinya Senior, apa maksud Anda? Sekarang Junior bingung Shoyan dengan hormat menangkupkan tinjunya Kemudian ekspresi di wajahnya menjadi serius Sehingga tidak terlihat ada kekurangan sama sekali Ditambah lagi dengan tatapan matanya yang penuh keraguan Seolah-olah sikapnya bisa dikatakan telah menekan semua gejolak di hatinya Sekarang sepertinya Shoyan benar-benar telah menjadi anggota klan dewa asli Dan dia bukanlah reinkarnasi dari seorang penguasa agung Dan dia adalah klan dewa yang asli Melihat ekspresi Shoyan yang sangat serius Hal itu justru menyebabkan Sosok berdarah itu menjadi raku-raku Sekarang dia yakin bahwa Shoyan mungkin bukan nomor sembilan orang yang dia cari Karena dia Sukiyantai berpikir Hanya yang mulia yang memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan Jadi nomor sembilan mungkin yang sedang bermain catur dengannya Jika anda reinkarnasi yang mulia Mungkinkah ada orang gila itu Orang yang tidak peduli dengan semua makhluk hidup Shoyan sedikit terkejut saat mendengar ini Bagaimanapun nama Seesun jelas telah dikenal di seluruh dunia Tentu saja mungkin gelar ini juga dia berikan sendiri Sehingga seseorang yang seperti dia mengenalnya Seesun adalah orang gila Lagi pola Shoyan mendapatkan ingatan Tuan Jahad dan Yang Mulia dari saluran lain ini Jadi dari sudut pandang pemaman Tuan Jahad dan Yang Mulia Itu termasuk dalam dua kategori orang yang berbeda Namun meskipun karakternya sangat berbeda Tapi ada satu hal yang sangat mirip dari keduanya Yaitu kendali kekuasaan Ada pun alasan mengapa dia bisa menjadi orang kuat papan atas Karena keduanya memiliki bakat yang jauh melebihi makhluk tersebut Persis seperti kegilaan Tuan Jahad Dan itu adalah sumber kekuatannya Seperti saat Tuan Jahad melawan klan Jamie yang hanya mengandalkan ratusan avatar Tindakan semacam itu bisa dianggap sangat gila Dan Shoyan khawatir hanya dia yang bisa melakukannya Namun dari ingatan itu Shoyan juga bisa mengetahui Bahwa kekuatan Tuan Jahad masih jauh lebih lemah dari kekuatan Yang Mulia Mungkin saat itu dia belum berada pada puncaknya Hanya saja dia masih bisa melakukannya dalam keadaan seperti itu Bahkan dia bisa membuat klan Jamie begitu takut padanya Oleh karena itu semua orang bisa membayangkan kekuatan Raja Jahad di antara banyak dunia ini Sehingga namanya yang terkenal di seluruh dunia Setidaknya Shoyan Taiyi di depannya jelas mengenali Tuan Jahad Apa yang dikatakan senior? Junior ini masih bingung Meskipun Bu Jong Sen terdengar familiar Tapi siapa yang gila? Senior saya normal tidak akan menjadi gila Shoyan berkata dengan serius dan serius Dan masih menakupkan tingjunya Bahkan dia tampak penuh hormat dan tampan Karena Shoyan Taiyi tidak memiliki cara untuk memastikannya Jadi Shoyan akan berpura-pura menjadi lebih seperti itu Sampai Shoyan Taiyi sepenuhnya percaya padanya Senior Dunia tanpa batas telah hancur Dan generasi muda berharap suatu hari nanti bisa membalas dendam pada klan Jamie Karena senior sangat kuat Junior ini bersedia bergabung dengan Taiyi Su untuk menjadi kuat Bagaimanapun kebencian antara klan Jamie dan klan dewa asli sedalam laut Saya bahkan bersumpah darah kepada leluhur saya Selama saya masih hidup Saya harus membalaskan dendam klan dewa asli dengan segala cara Dan membalaskan dendam dunia tanpa batas Sambil berbicara, Shoyan mengencangkan jarinya Tinjunya terkepal erat hingga mengeluarkan suara klik Matanya dipenuhi dengan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan bola matanya pun memencarkan warna merah Ditambah retorika kemarahan ini Sehingga sosok berdarah itu benar-benar tercengang Sungguh aneh Apakah saya menemukan orang yang salah? Sekarang mungkin ini yang dipikirkan Sukian Taiyi Bagaimanapun selip kiyok biru tidak merasakan nafas apapun dari tubuh Shoyan Karena hal inilah yang membuat Sukian Taiyi tidak bisa memastikan identitas Shoyan Kata Sukian Taiyi setelah terdiam beberapa saat Dia pelan berkata, namun sepertinya dia benar-benar percaya pada Shoyan Sehingga Shoyan diterima untuk berkabung Mendengar itu, Shoyan mencibir dalam hatinya Saya tidak tahu apakah itu karena kemampuan aktingnya yang luar biasa Atau apakah Sukian Taiyi masih bermain-main dengannya Tapi bagaimanapun caranya, selama Sukian Taiyi tidak dapat membuktikan identitasnya Maka Shoyan aman sekarang Senior, ada sesuatu yang saya tidak ingin menipu Anda Karena sebelum saya bertemu senior Saya telah berjanji pada dunia kuno dewa ipis abadi untuk membantu Jadi saya khawatir, meskipun hatinya ingin pergi bersama Anda Tapi saya tidak bisa bergabung dengan Taiyi Su sekarang Jadi karena saya telah berjanji, maka saya tidak bisa menolaknya Sekarang, Shoyan mempermainkan Sukian Taiyi Dan mencoba menangkapnya Karena dia ingin menelidiki identitasnya asli dan palsu Shoyan Maka Shoyan ingin menjelajahi inti dari Sukian Taiyi Anda setuju dengan dunia kuno dewa ipis abadi? Tapi mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Sukian Taiyi sedikit terkejut sesaat Jadi dia berbicara dengan marah karena tidak senang Karena saya tahu, senior pasti orang yang sangat berkuasa Bagi junior, selama Anda bisa membuat saya menjadi lebih kuat Dunia manapun baik-baik saja Tapi... Shoyan berhenti bicara Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat enggan Tidak peduli apa yang direncanakan oleh dunia kuno dewa ipis abadi Anda bisa datang ke dunia Taiyi untuk mengikuti saya Dan kekuatan Anda akan berlipat ganda Sukian Taiyi melihat dewa asli superaksasa Shoyan Kemudian dia berpikir Mengenai kekuatan Shoyan Meskipun dia mungkin belum cukup kuat Tapi dengan bakat seperti itu Itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi lebih kuat Terlebih lagi Kekuatan klan dewa asli di masa lalu adalah Keberadaan yang bahkan Taiyi Su tidak berani sentuh Jadi dia tampak sedikit bersemangat untuk memenangkan hati Shoyan Tapi Shoyan masih pura-pura bodoh Jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh Mengingat situasi di dunia kuno dewa ipis abadi saat ini Anda kemungkinan besar bahwa situasinya juga akan menjadi kebingungan di masa depan Sekarang Anda masih terlalu lemah Tapi Anda harus tahu Tidak akan lama lagi Dunia Taiyi Su saya akan menaklukkan sembilan dunia Untuk menjadi lebih paling kuat di dunia Sehingga akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu Jadi sekarang Dunia Tai Su bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi siapapun Jika mereka mau Sukian Taiyi berkata dengan dingin Shoyan menurutkan kening saat mendengar ini Saya mengerti dengan kata-kata dari senior Dan junior bersedia Setelah jeda yang disengaja Shoyan mempengepalkan tangannya dengan kuat Tapi nada suaranya menjadi lebih tegas Seolah-olah dia benar-benar telah mengambil keputusan Tapi Tapi detik berikutnya Shoyan terus berbicara Junior masih memiliki beberapa urusan pribadi yang belum terselesaikan Mungkin diperlukan beberapa waktu untuk melakukan perjalanan ke dunia Tai Su Jadi bisakah senior memberi waktu lebih banyak kepada junior ini? Sebelumnya Sukian Taiyi tidak marah Namun setelah mendengar ini Dia juga cukup terjengang Hubungan yang menyedihkan Simpan ini untuk Anda Jika Anda datang ke dunia Tai Su Anda harus membawa token ini setelah masuk ke dunia Tai Su Jika tidak Anda akan dikepung dan ditekan sebagai penyusup Sosok berdarah itu mengangkat tangannya Kemudian sebuah tanda yang diukir dengan karakter Sukian A Dan token itu langsung ditangguhkan di depan Shoyan Saat Shoyan melihat token di depannya Shoyan masih merasa tidak yakin di dalam hatinya Karena posisinya dapat dikunci melalui slip kiyok biru Jika dia membawa token seperti itu bersamanya Maka Sukian Taiyi bisa mengetahui setiap gerakan Shoyan Hanya saja Shoyan juga memiliki ada batu kiyok khusus Alam Dewa Kekacauan Jadi Shoyan tidak perlu terlalu khawatir Lagipula dengan token ini Dia bahkan dapat menggunakannya Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya